Uang tambahan PNS Agustus 2024 selain gaji, ini daftarnya. Sebagai seorang PNS, apakah Anda tahu bahwa akan ada uang tambahan selain gaji yang diberikan? Uang tambahan PNS Agustus 2024 selain gaji ini tentu akan menggiurkan, apalagi sebentar lagi adalah hari kemerdekaan. Mungkin, gaji PNS 2024 sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari, namun begitu tidak salah jika turut pula mengambil tunjangan yang disediakan. Video ini akan membahas mengenai uang tambahan selain gaji PNS yang akan para pegawai negeri sipil dapatkan ataupun malah sudah mereka dapatkan. Setidaknya, akan ada 3 uang tambahan PNS Agustus 2024 selain gaji yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini secara rinci dan jelas. Berikut ini adalah beragam uang tambahan selain gaji PNS 2024 yang akan ataupun sudah diterima oleh para pegawai negeri sipil di bulan Agustus ini. 1. Tunjangan Anak Tunjangan anak diberikan kepada PNS yang memiliki tanggungan anak. Ini diberikan setara dengan 2% gaji pokok. Tunjangan ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok lainnya. Tunjangan yang satu ini berada di luar gaji pokok, namun biasanya tunjangan anak dicairkan di waktu yang bersamaan dengan pencairan gaji. 2. Tunjangan Suami-Istri PNS yang telah menikah berhak menerima tunjangan suami atau istri. Tunjangan ini diberikan sebagai bentuk dukungan tambahan untuk keperluan rumah tangga. Sama seperti tunjangan anak, tunjangan suami-istri akan diberikan bersamaan dengan pencairan gaji. Ini setara 10% gaji. 3. Tunjangan Uang Makan Selain 2 tunjangan di atas, PNS juga menerima tunjangan uang makan. Tunjangan ini diberikan setiap bulan sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sehingga gaji pokok yang diterima dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya. Ini dicairkan setiap bulan sekali. Demikian informasi singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!